Hai guys ketemu lagi sama gue Adit dan gue mau juring malam nih tapi nggak sendirian ada temen-temen temen-temen mana temen-temen dulu oh ini ada siapa aja dan gue Rizky Budiputra sorry gue baru nonggol karena gue lelah jadi kameramen tadi siang sorry oke dia sebenarnya pawang malam ini jadi jadi kita mau juring malam semoga nggak terjadi apa-apa Oke teman-teman kita ini akan melanjutkan semula perjalanan jurid malam kita pada lorong ini lorong tempat di sebelah mushollah biar nggak seru-seru amat lumayan Adit penakut jadi kita lewat sini dulu oke yuk adit kita di sini ini kita di belakang mushollah di belakang mushollah di di sini ada kesehatan cukup gelap ya di sini Greenhouse Polkitab mengunduk juga menangnya Adi di atas Polkitab ya this is Greenhouse man Greenhouse mana yang bukan playboy main house men hehehe iya Greenhouse mana lagi yang di belakang mushollah Greenhouse ini pasti berseni karena dapat cipratan lari ruang kesenian hehehe yo Greenhouse mana yang tulisnya ngintim putih hitam putih gitu sementara green hijau hehehe tidak ada warna hijau iya bener ala yang segera ya oke kita lanjut terus yang ke bagian kamar mandi ya yang lumayan pintunya seperti pintu toko ya nggak usah disukai ya besi ya begini istimewanya sekolah kami pintunya besi gitu ya karena kalau kayu suka patah ya dipatahin tempat siapa kita juga nggak tahu tempat duduk masa masa ini tempat duduk itu itu safe life safe life safe water wujo ya safe life safe water men begitu banyak orang di Papua yang kukur wujh wujh kecoa 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 iya mundur 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 aku nggak mau ya yuk men Reja dan Adit takut kecoa yuk itu tolong disiram ya ya gue mas selama belum terbang gue nggak takut ya oke lanjutkan jujur kecoa lebih ngeri daripada hantu jadi yang kita takutin sebenarnya bukan hantu ya tapi kecoa tepat duduk udah dua kali kau bilang ini sampai kayak ini tempat duduk sapu-sapu di zoom di zoom ya itu sapu ya ini sapu ya yang lagi belum tahu kalau ini sapu ya kita jelasin ini sapu ya buat apa coba gagangnya dari rotan ya men disini kita dapat ka'bah SMA sendiri wooo yo men SMA kami punya ka'bah sendiri dan adanya kiblat di sini jadi kami sholat kiblat itu ke belakang ke arah ka'bah sendiri ka'bah mana lagi yang dari kayu ini dari kayu dan asdesnya bisa dipakai untuk bangun rumah dan eh itu bukan rumah hehehe ja itu bukan rumah kita lanjutkan disini ada tempat peliparan besi-besi tua ya besi-besi tua ya bukan janda tua kayak Adit ya kemangnya sih ja disini ada gawang yang sudah lama tidak terpakai kayaknya baru kita pakai kemarin dantar kelasnya ada pokok mangga manggas apa manggaku lempar manggisku ya kalian bisa dengar suara gaib pri apa kalian bisa dengar itu kalian bisa dengar suara gaib itu cukup menakutkan sebenernya oke kita przestelan berada di belakang tembok dari live bahasa langsung sehingga bergemar wey 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 sini 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 lihat-lihat teblur sendiri men yo macam dunia lain lah ada apa itu teblur sendiri enggak deh kita yang ngeblur hahaha iya ga ada tulisan bismillah untuk menangkal tapi Budi yang nulis barusan wey kenapa jadi gua gitu mentah-mentah gua baru ikutan gitu ya ga usah disukur ga usah oke itulah udahlah bang sampah gua juga ga ngerti kenapa ini dibilang bang gitu karena ga ada tellernya ga ada juga sapam yang jaga di depan gitu iya sih bener abis warnanya coklat biasanya sebang itu identik dengan warna putih eh 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 jelek-jelek gitu iya jo ini udah selesai jurid malam 1 jurid malam 1 ya jadi ya ga ngeri-ngeri banget sih kita juga karena adik takut jadi sampai disini aja yang part 1 jadi tungguin yang part 2 oke oke jangan kemana-mana jangan lupa like, share, dan subscribe di channel kita oke bye-bye bye 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 bye